Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan garam ini kita ulek hingga halus seperti ini Dan kalau sudah ini bisa kita sisihin dulu Kita akan mengolah tahunya Nah tahunya ini kita pakai tahu kuning Nah ini kita belah dua seperti ini Lalu kita bagi dua lagi seperti ini Nah selanjutnya kita juga akan menggunakan tahu putih Yang akan kita tumbuk-tumbuk ya moms Oke tahu kuningnya kita sisihin dulu Dan sekarang tahu putihnya kita tumbuk-tumbuk Ini untuk campuran acinya Kita pakai tepung sagu Ini aku pakai sekitar 10 sendok makan Atau 150 gram ya moms Nah ini kita akan aduk bersama dengan bumbu halus Jadi ini bawang putihnya yang sudah kita haluskan tadi Kita aduk bersama Kita akan tambahkan juga daun bawang Dan juga lada Selanjutnya ini tinggal kita aduk-aduk aja Hingga semuanya tercampur merata Oh ya moms, kalau moms menyukai channel ini Jangan lupa untuk klik like, subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya channel ini bisa memberi manfaat Untuk moms yang butuhkan resep-resep masakan Oke ini tinggal kita aduk-aduk Terus kita tambahkan juga sedikit air Supaya bisa nempel sama tahu kuningnya Nah kalau sudah kita akan siapkan tahu kuning yang sudah kita belas segitiga Nah tahu kuningnya ini kita taburi dulu Atau kita lapisi dengan tepung terigu Dan selanjutnya ini tinggal kita tempelkan aja dengan adonan aci Seperti ini Nanti dia akan menempel ya moms Karena tepung dan air ini bisa menjadi perekat Dan selanjutnya ini kita lakukan sampai semua adonannya ini habis Jadi tahu kuningnya kita lapisi dengan tepung terigu Dan setelah itu kita tempelkan dengan adonan aci Nah ini bisa sambil kita panaskan minyak Karena kita akan menggoreng tahu aci tegal ini Pada minyak yang sudah panas ya moms Nah selanjutnya ini boleh kita siram-siram aja dulu Dengan minyak panas bagian atasnya Supaya adonan aci ini menempel dulu dengan tahu kuningnya Nah kalau sudah berwarna kecoklatan Ini boleh kita balik perlahan Nah ini adonannya sudah nempel Dengan tahu kuning Jadi ini kita bisa balik Oke selanjutnya ini tinggal kita goreng saja Hingga tahunya mateng Acihnya juga sudah berwarna lebih gelap ya moms Kalau sudah ini bisa kita angkat Dan tinggal ini kita sajikan Oke selanjutnya saya akan buat sausnya Ini kita akan panaskan air Lalu kita akan masukkan saus sambal Saus tomat Ini boleh sesuai selera Jadi bebas aja Mau saus sambal aja juga boleh Lalu ini akan kita masak hingga mendidih Lalu kita akan juga masukkan gula pasir Selanjutnya ini kita tunggu dulu hingga gulanya larut Airnya juga mulai panas Dan kalau sudah mulai panas, sudah mulai mendidih Kita masukkan larutan maizena Dan ini kita masak hingga mengental Dan ini juga saya tambahkan dengan sambal ya moms Jadi ini sambal yang ada di rumah aja Supaya rasanya lebih pedas Nah ini tinggal kita aduk-aduk saja Hingga tercampur merata Dan kalau sudah mateng Airnya juga Terus sausnya juga sudah mengental Dan rasanya juga sudah pas Ini tinggal kita angkat aja Dan tinggal kita makan bersama dengan tahu aci tegal Oh ya moms, ini boleh ditambah juga dengan penyedap rasa ya moms Nah ini kita akan sajikan bersama dengan tahu aci tegal Nah seperti ini Enak banget rasanya Dan pas banget buat cemilan di sore hari Ini saya coba belah Dan rasanya tahu aci-nya ini ada kenyal-kenyal dari tepung sagunya Dan ini tinggal kita cocok aja Rasanya enak banget Tahu aci tegal Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan happy terus ya moms Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton